bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman balik lagi bersama saya masih di channelnya tutorial milenial jadi dalam video kali ini saya bakal ngasih tau kalian bagaimana caranya membuat animasi flash warning untuk tiktok ya yang tentunya sedang viral di tiktok ya nah sebelum membuatnya ada beberapa yang harus teman-teman persiapkan diantaranya yang pertama itu foto-foto yang cocok untuk dijadikan animasi flash warning ya kemudian tiga aplikasi yang akan kita gunakan untuk membuat animasi flash warning ini yang pertama adalah pixart ya ini pixart kemudian yang kedua adalah aplikasi megapoto ini ya kemudian yang ketiga adalah aplikasi capcat yang ini dan yang terakhir aplikasinya tentunya teman-teman harus punya aplikasi tiktok ya oke langkah yang pertama jika teman-teman sudah menyiapkan foto-nya yang kedua kita download terlebih dahulu video animasi flash warningnya ya salah satu contohnya seperti ini atau bisa juga seperti ini oke kita pilih yang pertama aja kita download dulu simpan ya tunggu sampai proses penyimpanannya selesai nah sambil menunggu proses penyimpanan selesai kita langsung saja ke aplikasi pixart ya kita buka aplikasi pixart nah pilih foto yang akan dibuat animasi pixart ya disini seperti ini nanti kurang lebih tampilan pixartnya nah kita ketuk saja yang plus ini nah kemudian di bagian paling atas pilih semua foto kita cari foto mana yang akan dibuat animasi untuk animasi flash warning disini saya pilih gambarnya dulu ya atau fotonya dulu nah saya akan pilih yang ini nah selanjutnya kita pilih gambar ya yang ini ya nah kemudian pilih lagi yang gambar nah kemudian disini pilih ini ya kanvasnya ya ada di bagian atas teman-teman di bagian atas ini disamping menu titik 3 nah disini jika sudah langsung saja pilih yang kosong dulu area kosong nah disini saya pilih tambahkan ya kemudian pilih stiker nah disini saya langsung cari stiker QB nah saya pilih kemudian sesuaikan ukuran QB nya ya nah jika sudah kita atur dulu QB nya sampai transparan ya nah seperti ini dan kita hapus bagian-bagian yang memotong tubuh kita ya untuk menghapusnya kita perbesar saja dengan seperti ini ya nah kita hapus kita hapus bagian yang menghalangi ini kan yang harusnya cakarnya terhalangi oleh tubuh si foto saya ini ya sebagai contoh jadi kita hapus sampai tidak ini tidak begitu kelihatan editannya teman-teman menghapusnya bisa lebih rapih ya dari saya biar bagus hasilnya nah ini di bagian kepalanya hapus oke jika sudah kita buat opacity atau keburamannya 100% lagi ya jadi tampaknya seperti ini nah kemudian disini saya tambahkan lagi ketuk tambah lapisan kosong nah selanjutnya kita tambahkan stiker lagi dan kita cari jubahnya Minato ya kita cari jumlah jubahnya Minato oke kita cari yang pas ya kita cari dulu yang pas paling atas saya pilih paling atas saja nah yang ini oke selanjutnya kita tinggal sesuaikan si Minato nya ini dengan tubuh kita ya nah jika mau diubah tinggal pilih kemudian titik tiga ubah bentuk ya kita buat transparan dulu kita hapus bagian-bagian yang menghalangi tubuh kita sesuaikan dulu posisinya oke 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 kemudian kita perjelas dulu sebentar nah ini udah pas ya nah kemudian kita hapus rambutnya aja ya nah kita hapus rambut Minato nya aja jadi kasannya jadi kasannya seperti kita ya yang pakai jubahnya bukan Minato oke teman-teman harusnya bisa lebih rapih ya karena ini saya hanya contoh saja oke jika sudah kita perjelas jubahnya ya nah seperti ini tuh kan jadi kayak saya yang pakai jubahnya ya oke kita langsung saja kita save kita download nah kemudian kita buka aplikasi Megapoto nah kemudian kita cari yang efek pelangi ya teman-teman nah ini dia selanjutnya kita pengaturan yang icon gear kita pilih foto yang barusan diedit dari PixArt nah oke checklist kemudian selanjutnya kita tinggal ubah saja mau yang warna apa oke nah jika sudah tombol kamera ya diklik kemudian jika sudah berwarna merah klik lagi satu kali lagi dan atur waktunya mau sampai berapa detik saya contohkan sampai 10 detik nanti tekan lagi yang bulat merahnya ya untuk stop oke akan secara otomatis menjadi video dan kita buka aplikasi CapCut selanjutnya kita buat proyek baru yang pertama yang pertama pilih foto sebelum yang diedit di PixArt ya oke kemudian yang kedua kita pilih video yang sudah diedit di PixArt ya eh eh maksudnya video yang tadi di Megapoto ya yang hasilnya sudah ada di Megapoto nah kemudian tambah nah kemudian kita buka atau tambahkan sound ya suara kita kita tambah step suara kemudian suara anda kemudian kita ekstrak suara dari video yang di download dari tiktok ya oke import suara nah ada di bagian paling atas yang 30 detik kita plus nah kita coba putar suaranya ya nah kan belum pas ya nah saya pasin dulu bukan ini ya seperti ini nah teman-teman bisa menambahkan text seperti flash warning ya oke teman-teman bisa menambahkan text seperti flash warning ya nah kita coba putar ya oke teman-teman mungkin itu saja yang saya bisa kasih tahu kepada teman-teman jika ada yang mau ditanyakan langsung saja tulis di kolom komentar dan jangan lupa juga like, komen, subscribe channel kami ya sampai berjumpa kembali di lain kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh